Terus bibit saya masukkan teman-teman Nah ini ada mangga Kyojoy, ada mangga Yuen Ada kelengkeng New Crystal, ada alpukat Red Vietnam Kalau yang ini leci teman-teman, kebetulan dapet leci Ya kan, ya iseng aja teman-teman, ditanem Tanemnya dimana? Di antara pohon pisang raja teman-teman Nih mau panen nih Teman-teman, selamat sore Apa kabar? Semoga sehat selalu Teman-teman para pemirsa channel Youtube 78 Farm Yogyakarta Semoga selalu berbahagia Oke teman-teman, sore ini saya lagi Lagi ngeliat-ngeliat Ini mainan baru teman-teman Mainan baru wujudnya Tanaman buah dalam planter bag Teman-teman, nah Ini ceritanya Saya memposisikan diri Bagaimana sih kalau saya gak punya lahan Tapi pengen nanam buah Nah Oke Cerita awalnya gini teman-teman Ya Saya kan punya limbah Dari kandang ya Ada rapen Rapen itu sisaan Sisaan pakan hijauan seperti itu teman-teman Jadi kalau di 78 Farm Itu sudah saya larang untuk bakar-bakaran teman-teman Jadi gak ada yang namanya rapen dibakar untuk ngusir nyamuk itu gak ada kalau di 78 Farm Jadi seluruh sisaan pakan hijauan itu kami olah, kami jadikan pupuk kompos lah gitu Nah ini rapen Saya campur sekam bakar Saya campur serintil Terus masih saya siram pakai pupuk cair yang saya buat Pupuk cairnya kalau teman-teman mau lihat bisa dilihat di video saya sebelumnya ya Terus kalau sudah saya proses 21 hari Di angin-anginkan baru dimasukkan ke planter bag teman-teman Nah jadi wadah-wadah ini namanya planter bag Nah media ditanam Terus bibit saya masukkan teman-teman Nah ini ada mangga Kyojoy Ada mangga Yuen Ada apa nih Kelengkeng New Crystal Ada Alpukat Red Vietnam Kalau yang ini leci teman-teman Kebetulan dapat leci Ya kan ya iseng aja teman-teman Ditanem ya Tanemnya dimana Di antara pohon pisang raja teman-teman Nih mau panen nih Nih ini udah mau panen teman-teman Nah Saya memposisikan bagaimana saya suatu saat bisa panen buah Tapi di lahan yang sempit teman-teman Ini masih ada hubungannya dengan tenangan kambing domba ya Karena kita manfaatkan nanti Limbahnya untuk media tanam ini Dan tanaman-tanaman ini pun nanti saya setting tidak tinggi ya teman-teman Karena kalau tanaman-tanaman di media seperti ini Kita harus setting Maksimal 3,5 meter, 4 meter lah gitu ya Itu untuk tingginya Jadi mereka nanti memang tidak tinggi Kita setting berbuah Berbuahnya dalam kondisi tanamannya tidak terlalu tinggi Terus untuk rutin pemupukannya Saya nanti mau pakai pupuk cair Karena saya sudah produksi pupuk cair Jadi saya coba tanaman yang ini Benar-benar tidak pakai kimia ya teman-teman Untuk perawatannya nanti Seperti apa sih Bisa nggak sih tanaman dalam planter bag Seperti ini nanti tumbuh dengan baik tanpa pupuk kimia Nah ini saya sedang uji ceba Semoga nanti ya 3 tahun lagi ini sudah mulai enak dipandang ya Kalau sekarang karena baru awalan ya bentuknya seperti ini teman-teman Nah ini planter bag Planter bag ini juga belinya di online banyak kok teman-teman Ya di Lazada atau di Shopee banyak lah gitu Nah teman-teman tinggal bikin media Nanti nanam mulai nanam ya Ini buat kesibuan lah Ini sebenarnya masih bisa divariasi ya teman-teman Divariasi misalnya nanti teman-teman punya ember nganggur segala macam Bisa ditaruh di sebelah-sebelahnya planter bag ini Nanti teman-teman bisa nanam kangkung gitu Asik banget ya Ini hiburan teman-teman Ini untuk hiburan Untuk apa ya Supaya nggak bosen lah Supaya nggak bosen beternak kambing dombanya Supaya nggak bosen liat kambing Terus liat domba Terus ya harus ada sesuatu yang Sifatnya menghibur namun produktif lah gitu Produktif Ini kan Di lahan sempit pun kita bisa Menanam tanaman buah kok gitu ya Jadi Nanam buah dalam planter bag seperti ini Bisa juga dijadikan aktivitas rutin teman-teman Aktivitas rutin Nanti ditarget saja Misalnya seminggu saya mau ngisi dua Ya kan Artinya Dalam satu tahun 54 minggu kali dua Teman-teman akan punya 108 planter bag loh Nanti kalau diisi berbagai macam buah Wah mantep teman-teman Ya kan Mantep Ini kan nanti posisinya bisa digeser-geser gitu Atau misalnya Wah ada tamu data Wah mas saya kok tertarik sama buahnya ya Ini udah jadi income sampingan ya Income sampingan Jadi ini pun bisa ditanam di Ditaruh di perumahan juga bisa kok Di depan rumah segala macam Karena settingannya kan nanti maunya nggak tinggi Karena medianya terbatas Media terbatas Untuk membuat medianya selalu baik Maka pemupukannya harus rutin Kalau nggak punya pupuk cair ya pakai Mau nggak mau pakai pupuk kimia Dan nanti kurun waktu tertentu Setengah medianya digenti yang baru Kompos yang baru segala macam Ini teman-teman Hiburan saya sore ini Kalau teman-teman ada yang mau ngikutin Ayo saya senang sekali karena juga saya lagi belajar ya Sudah banyak master-master yang bikin tanaman buah dalam Bukan dalam pot ya tapi dalam blender bag gitu Oke teman-teman semoga bermanfaat Ayo kreatif Ayo kita gunakan kesempatan sebaik-baik mungkin Kita tidak boleh menyerah dalam kondisi sempit ya kan Kondisi sulit nggak boleh nyerah Kita harus tetap produktif Pasti ada jalan Yuk teman-teman sukses bersama Terima kasih number Separasi Ap działaman Terima kasih Terima kasih.